Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenung firman Tuhan dengan judul Perlindungan Tuhan Selasa edisi kitab Masmur bersama dengan saya Fani Paendong Masmur pasal 7 ayat 1 sampai 17 Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kus orang Benyamin itu Ya Tuhan Alaku padamu aku berlindung Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Alaku jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejak aku sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa berkumpul Mengelilingi engkau Dan bertatalah di atas mereka Di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi Teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah Yang adil Sekali lagi dikatakan Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah Yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasah Pedangnya Melentur Usurnya Dan Membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya menjadi menyalah Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelalipan Dan melahirkan dusta Ia membuat robang Dan menggalinya Tetapi ia sendiri Jatuh Kedalam Pelubang Yang Dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya Kembali menimpa Kepalanya Dan Kekerasannya turun Menimpa Batu Kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Karena keadilannya Dan bermasmur Bagi nama Tuhan Yang Maha tinggi Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Pemasmur berlari Hanya kepada Tuhan Yang mampu menjaga Dan melindungi dirinya Dari orang-orang jahat Pemasmur menyadari Bahwa dirinya tidak bisa luput Dari Orang-orang Yang menginginkan Kejahatan Di dalam dirinya Dunia penuh dengan kejahatan Saat ini Karenanya menjadi penting Buat kita Harus datang kepada Tuhan Untuk mendapatkan perlindungan Mendapatkan Keamanan Tidak seorang pun Yang mampu menjaga dirinya Kita tidak mampu Untuk menjaga keluarga kita Kita Penuh dengan keterbatasan Namun ketika Pemasmur mengatakan bahwa Tuhan lah Perisaiku Ini mengingatkan kepada kita Bahwa Tuhan yang Sanggup Menjaga Melindungi Hari-hari Di depan kita ini Tidak ada Seorang pun yang Tahu Apa yang akan terjadi Beberapa menit Bahkan beberapa detik Di depan kita Namun Percayalah Tuhan sebagai Seorang penolong Dalam kesesakan Sangat terbukti Tetap percaya Dan serahkan hidup Menantikan Perlindungan Tuhan Dan pertolongan Tuhan Haleluya Amin